Jadi gue ini abis beli ayam ya Biasanya kan bungkusnya tuh kan emang soal-soal Bener sih ini soal Tapi ini coy Sampai bawa cap tiga jari Cap tiga jari jadiin bungkus gorengan anjir Masih jelas lagi foto adeknya disitu ya Ini si adek jadi brand ambasador gorengan apa gimana Loh Lu bayangin ya Gasnya ada di rem Kalau lagi lupa mau berhenti Terus malah ngegas gimana Gak bahaya tuh Kasian ya kalau misalkan ada temennya yang mau minjem juga kasian tuh Mau nge-rem malah ngegas tiba-tiba kan Makanya pak Liat-liat dulu gitu loh ya Liat dulu kalau mau loncat di atasnya ada apa Jangan main loncat aja Kecedot kan Barang banyak masa shola Masa Malaysia ya Banyak amat kuncinya Makin banyak anjir Ya Allah man Laptop anjir Nyimpen dimana lu Nyimpen dimana lu Apa lagi Apa lagi TV TV nya dijadiin sejadah Ini sebenernya lu Lu bawanya gimana sih Bisa bawa TV Bisa bawa laptop Gue yakin dia sebenernya maling ya cuy Cuman lagi pura-pura sholat Biar gak ketanggap warga ya kan Biar paket abis Dingajikan paket Paket ini minta tolong dong Ini paketnya nyala Kalau mau minum paket Baterai copot dulu kali bisa ya Kasian abangnya bingung Tapi kasian ya nanti pas penerimanya Nerima paketnya Nanti udah gak nyala ya kan Disangkainya rusak Padahal nyala Sepanjang perjalanan Diajak salaman cekernya Langsung bete Langsung bete Abangnya langsung bete Jadi lagi makan Ya Allah Adik gue lagi sholat subuh Nih jam 5 Jam 6 Tiduran ya Kata gue kok agak ada Tidurannya sejam ya Ini bodohnya tidur Sujud tidur bangun Adik sholat Muka bantal Tapi bener ya Karena sholat subuh itu kan Kita lagi ngantuk-ngantuknya Jadi bener-bener Kayak diambang Antara sadar sama gak sadar Tapi paling enak itu Abis sholat Tidur tuh Bener-bener abis sholat Tidur di jadah tuh Udah paling enak ya Rasanya tuh adem Siapa yang lempar temennya tuh anjir Gede bener lemparnya Dendam Disana Pohon Disana sekolahan Disana ada pohon juga lagi Anjing Motor gue patah Kok bisa sih Kok bisa patahnya kayak begitu Kok bisa gitu Gue gak habis pikir ya Perasaan tuh motor gak seringki itu juga cuy Tapi kok bisa patahnya kayak begitu Padahanku lagi ngerjain tugas sendiri di kamar Kalian harus lihat yang nomor 2 Ibu membimbingku belajar dengan penuh kekerasan Anaknya terlalu jujur ya Ibu membimbingku belajar dengan penuh kekerasan Harusnya kan kesabaran Kasih sayang Kenapa kekerasan nih Jangan jujur-jujur amat lah Dek Mangga sahur Boknya plastik Telurnya palsu ya Kreatif banget Bisa-bisanya Telurnya ngegunting dari bungkus Indomie Kreatif banget Kepikiran aja lagi yang gue bingung tuh Mah Minjem duit Yang beli cuangki Oke digantian Tapi si cuangki nak kaburin Minjem lah Oke digantian Ngegumel emaknya 2 ribu Payung Masker Batre Nah Aduh Manya mendadak jadi anggota Akatsuki anjing Pakai ikat kepala Naruto bangke Turunan Uchiha tuh Manya tuh Aku Aku kira Nugget yalah baik chicken Kayak McNugget Saya mesti keluarin Ngomong apa sih anjing Aku Aku kira Nugget yalah baik chicken Kayak McNugget Saya mesti keluarin Ngomong apa Ketawa dulu Baru ngomong gitu Jangan ketawa sambil ngomong Dikatain anak-anjing Anaknya sendiri loh Dikatain anak-anjing Gimana tuh cipu ini baru prema nih ya cuy cemas kau dek itu status paketnya langsung ganti ya gue udah dikejar soang dalam itu ibu coba tabur bunga-bunga anunya ikan makanan hampir jatuh ya padahal gue udah mengharapkan jatuh gitu biar seru kan ternyata gak jatuh besok-besok jatuh ya nah yanos yanos udah dibilangin awas tumpah awas tumpah batu dia gak bisa dibilangin ya nah kok bisa sambil megang gayung ya anjur ada barang bukti di tangan si ade itu ya udah pasti bukan orang lagi yang ngelakuin ya selain si ade itu ya udah jelas banget tuh barang bukti tertangkap dipegang oleh si ade itu jadi ini mantan gue ini cewek-ceweknya gue dinyamukin sama mereka dong ih kenapa ya reuni mantan loh tapi cepat atau lambat ya ini bisa menjadi masalah yang besar wah pas banget kena pala si ade ya mungkin itu ade nya mantannya atau apa kali ya jadi ada dendam sedikit pas banget masalahnya loh beginilah kalo bapak-bapak disuruh jaga anak pake oca anjur nasinya pake teh oca ya emang agak lain ini bapaknya ya orang-orang tuh pake sup gitu ini kenapa pake teh oca nih mohon maaf nih boy ini kita jemput pake mobil kuning ya oke temennya temennya salah mobil aja malu malu namanya juga ya bangke ya bisa-bisa hanya bilang mobil kuning ya bang bang respect lah sedikit setidaknya gitu ya udah bertingkah dateng kondangan pake sendal jepit hargain lah yang punya acara gitu ya respect apaan itu sih itu yang buat kompor ya itu cetekan kompor ya ci lu bayangin tuh abang sebelahnya lagi nyariin ini cetekan kompor kemana nih bisa-bisa hanya kebawah pelanggan from this kok tiba-tiba jadi kayang nih bolu kok bisa diapain wah wah gak ada otak nyambut satu bulu ketek aja itu sakit lu cabut sebanyak itu hanya perih ya menadak jadi rawon kasihan ya kakaknya udah nuangin saus udah nuangin sambel nuangin kecap malah tumpah mendadak jadi rawon lah bajunya kotor amat kenapa nih kalau dibikin video kasihan ya langsung kotor baju kakaknya niatnya estetik mulai jadi estetok mendadak off-road kasihan ya karena ceweknya tuh udah mikirin bajunya dari sebelum berangkat lama tuh mikirin ya pake baju apa ya pake jebap apa ya terus pas jalan jatoh dan kotornya semua wah jaminan pasti bete biarpun si abang ini gak salah ya kan gak ada salahnya tuh si abang tuh ceweknya jatoh sendiri tapi tetep kena dampaknya pasti si abang gak mungkin enggak pasti dibetein tetep manget bang